Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ismi Sumantri Masjidwa PTM 2021 PIN 06 12 12 82 12 60 35 Disini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang didapat pada saat pagi tadi Langsung saja ke pertanyaan pertama yaitu Mengapa pahat pada baja karbon sudah jarang diunakan pada permesinan? Jawabannya adalah karena bahan ini tidak tahan panas Akan meleleh pada suhu 300-500 derajat Fahrenheit atau Celsius Pertanyaan kedua Pada saat ini pahat jenis apa yang umum diunakan pada pengasinan? Jawabannya adalah pahat jenis HSS atau High Speed Spill Karena sering dijumpai pada bengkel-bengkel, bubur, atau industri-industri lainnya Pertanyaan ketiga Berapa minimal ketebalan pahat agar tidak patah saat terjadi proses penyayatan pada benda kerja? Jawabannya adalah Setiap proses memiliki ketebalan pahat yang berbeda-beda Karena setiap pahat mempunyai ketebalannya masing-masing Pertanyaan keempat adalah Apa yang terjadi jika sudut yang kita buat tidak sesuai dengan standar? Jawabannya adalah jika sudut tidak sesuai standar, hasil bubutan akan tidak maksimal atau bahkan gagal? Pertanyaan kelima Mengapa banyak jenis pahat? Kenapa tidak satu saja jenis pahat? Jelaskan Karena proses penyayatan atau pengerjaan benda kerja berbeda-beda tujuan Oleh karena itu jenis pahat harus bermacam-macam pula Sekian dari saya Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh